Di Jakarta dulu, itu namanya bukan Jakarta, Sunda Kelapa Berdekatan dengan Banten Dikuasai oleh Portugis Datang ke Indonesia, ke Nusantara lewat Malacca, Selat Malacca tahun 1511 Menguasai wilayahnya, wilayah Portugis, wilayah Sunda Kelapa Siapa yang membebaskan itu? Namanya Fatahillah Dikenal dengan Faletehan Itu menantu Sunan Gunung Jati Menikah dengan anak keduanya perempuan Anak pertama namanya Muhammad, anak keduanya perempuan menikah dengan Fatahullah atau Fatahillah Datang kemudian ditugaskan untuk membebaskan Sunda Kelapa Sebelum berangkat, sholat, wudhu, minta kepada Allah Begitu berangkat, dimudahkan oleh Allah SWT Wama ramaita idramaita Eh, bukan panah yang kau lemparkan Tapi Allah yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam semua itu Berhasil dibebaskan di bulan Ramadhan Tanggal 22 Ramadhan, tahun 933 hijrah Bertepatan dengan 22 Juni 1527 Begitu dibebaskan Karena tahu yang membantunya Allah Maka diganti nama Sunda Kelapa menjadi nama yang ditetapkan dalam Al-Quran Surah ke-48 ayat pertama Inna fatahna laka fatham mubina Fatham mubina dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta Disingkat Jakarta Sampai sekarang ulang tahun Jakarta 22 Juni Siapa itu Fathullah? Menantu Sundan Gunung Jati Siapa Sundan Gunung Jati? Namanya Syarif Abdullah Siapa Syarif Abdullah? Anaknya Syarif Abdullah Siapa Syarif Hidayatullah? Syarif Hidayatullah? Anaknya Syarif Abdullah Syarif Abdullah? Anaknya Ahmad Jumadil Kubra Siapa Syarif Ahmad Jumadil Kubra? Satu diantara sembilan wali yang pernah menyampaikan risalah dakwah di Nusantara Beliau punya dua orang anak Satu Syarif Abdullah Yang kedua Maulana Ishaq Syarif Abdullah itu nanti yang kemudian menikah dengan seorang perempuan namanya Syarifah Mudaim Siapa Syarifah Mudaim? Namanya Rara Santang Lahir tahun 1426 Dia punya kakak namanya Walang Sungsang Ganti nama jadi Abdullah Iman Lahir tahun 1423 Siapa bapaknya? Bapaknya namanya Prabu Siliwangi Menikah dengan siapa? Nyai Subang Larang Siapa Nyai Subang Larang? Muridnya Syih Hasanuddin Siapa Syih Hasanuddin? Pernah belajar ilmu Quran di Mekah Mekah dikenal dengan Umul Qura Mekah dikenal dengan Syekh Qura Dimana tempatnya? Di Karawang Dari situ kemudian ditugaskan pulang ke kakeknya Prabu Siliwangi Diberikan wilayah di Gunung Jati Dikenal dengan Sunan Gunung Jati Punya menantu Fatullah Datang membebaskan Sunda Kelapa Dikirimkan saudaranya Semolana Hasanuddin Kemana? Ke Banten Sampai sekarang kemudian jadi kampus di wilayah Serang Nyambung Anak keduanya Maulana Ishak Dari Maulana Ishak Tadi melahirkan siapa? Melahirkan K.H. Ahmad Dahlan Pendiri Muhammadiyah Tanggal 18 November tahun 1912 Saudaranya K.H. Hasim Ash'ari Mendirikan Nahadatul Ulama Disingkat dengan NU Tanggal 31 Januari tahun 1926 Jadi NU dengan Muhammadiyah Itu bersaudara pendirinya Berasal dari Ahmad Jumadil Qubra Siapa Ahmad Jumadil Qubra? Keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir Siapa Ali Zainal Al-Kabir? Keturunan Ali Zainal Abidin Siapa Ali Zainal Abidin? Dari Al-Hussein Al-Hussein adiknya Al-Hasan Al-Hasan anaknya Ali bin Abi Talib Suaminya Fatima Az-Zahra Butri Rasulullah SAW Masih nyambung